BINATANG-BINATANG BINATANG-BINATANG BINATANG BINATANG-BINATANG 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 BINATANG 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 yang seperti ini di Indonesia sebenarnya ada korosus ALBINO Soul ayam putih juga punya sebenarnya itu memang kelainan genetik aja ada yang logistik, putih matanya hitam, ada juga yang albino, putih matanya merah, dan itu akhirnya mahal banget kalau di Pogobi itu bisa sampai harga 100 juta, 20 juta, kalau untuk buaya alligator ini misalnya itu harga 500 juta untuk sampai gitu, bahkan harimau putih pun ada, sambil kalau mas agar mau beli harimau putih, udah bukan jelmaan, jelmaan dari raja ini, raja itu, mbah siapa, mbah ini, beli bisa mas agar harinya 300 juta, anakannya harimau putih. kalau saya sih mas Luki, kalau kita beli harimau putih, atau mungkin beli buaya putih, aku kan bisa di kekayaannya, aduh bukan kaya, tapi malah bangun. Mungkin habis ini yang ingin aku tunjukin lagi, yang paling sering nih, ayam hitam putih. Nah, ayam buaya putih ya, cemani. Ayam hitam dan ayam putih, aku punya dua-duanya. Ini sekarang saya mengeluarkan ayam cemani punya mas Luki Hakim, dan juga ayam putih, yang konon ini, ayam cemani adalah untuk tumbal kekayaan. Barang siapa yang bisa punya ayam cemani, dan ini bisa ditumbalkan, wujudnya untuk anaknya. Biasanya seperti itu ya. Menurut Pak Luki bener gak, mas? Enggak. Bapak, di taris sini aja. Dulu, Luki, Pak. Nah, di taris sini aja. Adul, adul, adul. Wah, ini harus sajiannya, ngotong ayam hitam dan ayam putih. Wadul, iya banyak yang memang membayar sesaji atau mengorbankan ayam hitam dengan ayam putih. Entah untuk tujuan apa. Jadi, sama sekali jangan dipiru, atau ingin sekali, apa mas? Berbuah kisirik dan mustrik. Nah, ikuti. Ini cobra putih. Nah, bisa dilihat gitu. Iya, transparan. Karena warnanya putih. Jadi, kelihatan tulangnya. Iya, sahabat. Jadi, begitu. Memang begitu banyak binatang ya, yang beraneka ragam rupanya, ada yang unik-unik. Yang mungkin karena kita gak pernah lihat di kampung kita, bukan berarti kalau ada muncul kelelawar putih, itu adalah hantu atau siluman atau apa. Ada kelelawan albino, legistik, ada cobra, warna putih, dan macam-macam. Jadi, mas Ageng, memang gitu, mas Ageng. Kita terbiasa dikaitkan sama hal-hal yang, ada ayam putih, wah itu jelmaan malaikat. Wah, jangan ini, itu adalah jelmaan jin. Wah, mirroh hidul, dan lain-lain. Enggak. Memang sihir itu ada, goe itu ada, jin itu ada, tapi kita jangan apa-apa dikaitkan sama itu, terus gitu. Dunia udah maju, kalau lihat yang aneh-aneh, lihat ayam kaki empat, lihat kurang-kurang putih, langsung chat ke DM Instagram saya aja, atau langsung ke email saya, tawarkan mungkin saya akan beli dulu, kalau binatang yang aneh-aneh. Itu aja, mas Ageng, terima kasih. Mas Ageng, aku terima kasih banyak, udah diundang, aku di-subscribe sama Mas Ruki, atau mungkin saya bisa sampaikan kepada teman-teman yang lain lagi, dan kebetulan saya punya YouTube, YouTube, mitos, mitis, apa namanya? Mis, mitos, jadi kalau misalnya teman-teman pengen tahu tentang mas Ageng, carinya kemana? Mitos dan mitis, mitis, mitos dan mistis, Ageng, kiwi. Oh, jadi ah-nya juga. Mitos dan mistis, Ageng, kiwi. Oke, terima kasih, selamat sampai gitu. Bye.